Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, I Can Jadi di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah chat history horror ya teman-teman Chat history horror kali ini itu berjudul tentang Gambar aneh di buku temanku Oh my love Dan kita harus sebanyak ngomong, kita harus mulai aja ke chat history horrornya Oke apakah chat history horror itu dapat membuat kita merinding atau melingkering I don't know, kita harus mulai aja And 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, kita ngechat ke kontak yang bernama Tina Katanya Tina P pada pukul 10 malam teman-teman Apa Niko? kata Tina, oke nama kita Niko Buku matematika si Elsa Ada di kamu katanya, oke Kita nanyain buku matematika punya si Elsa teman-teman Iya emang kenapa? kata Tina Aku mau minjem, hehehe oke Katanya mau minjem buku matematika punya Elsa yang ada di Tina Aku juga belum selesai kata Tina Tapi hari ini juga selesai sih Besok dia aku bawa kata Tina Oke kata si Niko ya teman-teman Oh my love, mereka kenapa udah nyontek ya? Tapi kamu udah bilang sama si Elsa nya belum kata Tina Belum, hehehe Kok kamu bisa tau bukunya Elsa ada di aku? Aku dikasih tau sama si Mia Tadinya aku mau minjem bukunya Mia Tapi katanya disuruh minjem punya Elsa Soalnya bukunya Mia juga mau dipinjem Oke jangan-jangan si Mia juga ini Nyontek ke si Elsa teman-teman Waduh Aneh-aneh aja kata Tina Besok bilang dulu ya kata Tina Oke Disuruh bilang dulu ke orang ya teman-teman Aku takutnya bukunya ilang Ntar yang disalahin Aku yang minjemin ke kamu Kata si Tina teman-teman Iya besok aku minta izin Dulu ke orangnya Iya Eh nih kata si Tina teman-teman Oke Ada apa kata Niko Aku penasaran sama bukunya Elsa Oke Emang ada apa dengan bukunya Elsa? Pas aku liat-liat Aku gak sengaja nemu gambar aneh di bukunya Kata Tina Gambar apa? Oh my love Kok itu gambarnya kayak gitu sih? Oke Disuruh ada gambar Dua orang ya teman-teman Perempuan Elsa Dan Clara Tapi yang si Clara ini kok Kayak gini sih Kayak sengklik gitu Tunggu Tin Kok Agak aneh ya Itu Clara Clara siapa? Oh my love Kok serem gitu ya? Nah itu Aku juga bingung kata Tina Oh my love Siapa Clara itu? Dan di gambar itu si Clara kayak yang serem gitu gak sih? Lehernya kayak ke pinggir gitu Oh my love Hmm Jadi penasaran kata Niko Disitu gambarnya Elsa sama si Clara itu lagi Gandengan tangan katanya Oke Kamu gak coba tanya aja Ke orangnya Oh my love Kayak gandengan tangan itu sama orang yang Kepalanya itu miring gitu teman-teman Si Clara itu kan Kita gak tau apakah itu gambaran si Elsa Atau orang lain gitu Gak takutnya itu Bulan Apa sih? Bulan yang harus aku Oke Gak takutnya itu bukan hal yang harus aku tau Kata Tina Hal Kata si Tina Oke Oh yaudah besok aku tanyain lah Kata si Niko Eh jangan Kata Tina Oh my love Si Tina ini gak mau nanyain hal ini ke si Elsa Karena takutnya itu Itu adalah hal yang seharusnya gak si Tina tau teman-teman Tapi Si Niko ini penasaran dan dia mau nanyain langsung ke orangnya Gimana kalau nanti dianya kesinggung Enggak tenang aja Soalnya aku penasaran Yaudah ya Jangan lupa bukunya Besok bawa ke sekolah Oh my love Hmm Iya deh kata Tina Besok harinya di sekolah Niko berniat meminta izin ke Elsa Untuk meminjam bukunya Elsa Tetapi Elsa tidak berangkat sekolah Dan akhirnya Niko pun harus meminta izin lewat chat Oke Jadi si Elsa gak sekolah Dan akhirnya Niko pun menghubungi Elsa Untuk meminta izin meminjam bukunya teman-teman Dan kita lihat Elsa P Elsa katanya Oh langsung dibalas Ada apa Kamu kenapa tadi gak sekolah kata si Niko Oh Oh Elsa sakit katanya Hmm Elsa sakit teman-teman Dia dirawat di rumah sakit Dia Kok kayak Orang lain yang bales chat ini Dirawat di rumah sakit Eh tunggu Mohon maaf ya Terus ini siapa kata si Niko teman-teman Oke Aku temennya Elsa kata si Orang ini Oh my love Dia temennya Elsa ternyata Oh temennya Elsa Emang Elsa sakit parah ya Kok bisa sampai dirawat di rumah sakit Kata si Niko Oke Elsa lumayan parah sakitnya Kata si temennya Elsa ini teman-teman Dia sasak nafas dan demam tinggi Oh maaf Ya ampun Kok gak ngasih kabar ke sekolah ya Hmm Gak ngasih kabar teman-teman Sedangkan Elsa sakit lumayan parah Dia harus dirawat di rumah sakit Orang tuanya sibuk kerja Gak ada yang bisa ngasih kabar Jadi ada apa Kamu ada perlu sama Elsa Oh my love Hmm Iya aku tadinya yang mau minjem buku matematika Si Elsa Yang Dipinjem Tina Oke Jadi ayah dan ibunya itu sibuk kerja temen-temen Dia gak Apa yang gak mikirin Si Elsa gitu kan Makanya gak ada kabar ke sekolah Kalau misalkan Elsa itu sakit Oh yaudah silahkan kata Elsa Eh kata temennya Elsa Gak apa-apa nih kata si Niko Oke Gak apa-apa Aku tahu Elsa orang yang baik Dia pasti minjemin buku itu Oke Karena yang bales ini bukan Elsa Jadi ya kepaksa Niko ini Harus Meminta izin lewat temennya Elsa Temen-temen Duh gak enak katanya Oke Kita lihat Kalau enggak Kamu datang aja ke rumah sakit langsung Oh disuruh datang aja gitu kan Kalau enggak enak Kalau itu mungkin besok sama anak-anak kelas Bareng sekalian ngejenguk Kata si Niko temen-temen Iya deh kata Elsa Jadi gak apa-apa nih ya Soalnya bukunya udah ada di Aku Oh my love Bukunya udah ada disini Kok tapi dia mau minta izin Gimana sih Barangnya dulu yang udah ada gitu kan Bukan minta izin dulu Jadi tolong bilangin ya Kata Niko Iya kata Elsa Oke Eh kamu temennya Elsa kan Iya kata Elsa Eh kata temennya Elsa Kamu tahu sesuatu gak sama Elsa Duh gak enak ngomongin Orang yang sakit Yaudah jangan diomongin Elsa lagi sakit loh Tapi aku penasaran Jadi Kemarin Temenku yang minjem buku Elsa Gak sengaja nemu gambar aneh Di bukunya Elsa Dan gambar itu tuh kayak Aneh banget Oke ini mungkin Lagi ngebahas si Clara itu ya Karena bilangnya Niko ini penasaran Temen-temen sama Sosok si Clara itu Boleh aku liat gambarnya Bentar katanya Dan disini Niko mengirimkan foto Gambar itu temen-temen Elsa dan Clara Clara Kamu kenal gak orang yang namanya Clara Kata sih Niko temen-temen Oh itu aku Apa Iya itu aku katanya Wait Yang ada di gambar itu Elsa dan aku Eh Jangan bercanda Di gambar itu Si Clara Kepalanya kayak Patah gitu Kesamping Gak mungkin kan Ada manusia yang Kepala dan lehernya Kayak gitu Oh my love Kamu gak percaya Kata Elsa Oh my love Temen-temen Dia ngirimin selfie dong Dan Wajahnya itu Mirip sama yang digambar Kepalanya Sengklek gitu ya Emang gak ada Manusia yang Kayak gitu Aku bukan manusia Tapi aku temannya Elsa Kata si Temennya ini Oh my love Melutnya gak ada lagi tuh Kenapa katanya Kamu siapa Oh my love Aku temennya Elsa Tapi bukan manusia Katanya Aduh gimana sih Aku yang ngejagain Elsa Dari waktu Si Elsa kecil Katanya Karena orang tuanya Kurang peduli Sama Elsa Oh my love Kamu hantu Lagi ditanya lagi Kamu hantu Oh my love Banyak tanya banget ya Kenapa Kenapa kamu Juga mau Jadi temanku Aku gak keberatan Katanya Kata si Clara ini Aku bakal nemanin kamu Tidur setiap malam Enggak Enggak usah Kata Niko Oh my love Makanya Kata si Clara Oke Apa Jangan ganggu Elsa Jangan ingin tahu Kehidupan orang Nah iya juga sih Oke temen-temen Silahkan kamu pinjam bukunya Dan jangan tanya-tanya lagi Tentang dia Atau kamu bakal aku bunuh Oh my love Udahan ya Ternyata sosok Clara Yang ada di Bukunya si Elsa itu Itu ya Yang ngecatan sama sini Kok barusan temen-temen Jadi katanya Si Clara ini adalah Sosok Yang nemenin Clara Dari waktu kecil Karena si Clara ini Kurang diperhatikan Kurang perhatian Dari orang tuanya Orang tuanya sibuk Bekerja gitu kan Makanya kalian Kalau nanti udah Jadi orang tua Kalian tuh harus Memberikan perhatian Ke anak kalian Temen-temen Sesibuk apapun kalian Kan harus Meluangkan waktu Untuk anak kalian Karena Takutnya Anak kalian Malah ditemani Oleh sosok Yang menyeramkan Oh my love And so mungkin itulah Untuk cari story horror kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang cari story horror kali ini Apakah cari story kalian tuh Dapat membuat kalian Merinding atau melengaring Komen di bawah Ya oke Mungkin video kalian Tikup sampai semua Jangan time for watching this video Mohon maaf bila berbat Dan berkata Yang tidak enak Yang sengaja Maupun tidak di Sengaja oke Saya Aiken And see you next time Muzik 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 Muzik